Belak-belakan ngaku berhubungan badan dengan banyak lelaki tanpa nikah Nikita Mirzani Ternyata rutin operasi organ intimnya agar tetap rawan, demen banget Nama artis kontroversial selalu menjadi perbincangan Komentarnya yang pedas dan tanpa tedeng aling-aling kerap jadi sorotan Kini tentu masih ingat perkataannya yang buka-bukaan menyerang artis papan atas Ia juga berani melawan arus terakhir mempermasalahkan sikap Fuji yang terkesan arogan karena merasa sedang di atas angin Meski banjir bulian dari warganet Meski kerap bikin honor, dukungan pada artis yang akrab disapanyai itu juga tidak sedikit Salah satu ciri khas Nikita yaitu tidak ragu membicarakan perihal masalah intim kepada lawan bicaranya Ia juga buka-bukaan soal hubungannya dengan deretan lelaki Tanpa malu-malu, Nikita Mirzani juga sempat menceritakan soal pria-pria yang pernah berhubungan badan tanpa nikah dengannya pada Govar Hilman Kalau kamu ceritakan aku tapi gak nyebut nama itu masih aman Paling aku tanya bentukannya gimana Ujar Govar Hilman dikutip sosok.id di kanal Youtube Crazy Nick Mir Real Ah kamu tau juga namanya bantah Nikita Mirzani Ya ada beberapa yang tau Ujar Govar Hilman Selain itu Nikita Mirzani juga rela menahan perinya operasi demi memperindah organ intimnya Hal itu diungkap Nikita Mirzani saat berbincang dengan Nasar di kanal Youtubenya Awalnya Nikita Mirzani tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Nasar Kemudian Nikita Mirzani mengakui jika dirinya merasakan sakit di area organ intimnya saat tertawa Aduh sakit lo ini ujar Nikita Mirzani dikutip oleh gridpop.id Kenapa nyai tanya Nasar Aku habis direparasi ungkap Nikita Mirzani Ketok magic kali direparasi Timpal Nasar sambil tertawa Nikita Mirzani pun mengakui jika dirinya menyukai organ intimnya sehingga terus-menerus memperindahnya Aku tuh demen banget sama ini gitu loh menunjuk organ intimnya Jadi aku tuh sama ini aku tuh demen kata Nikita Mirzani Ini tuh belum sembuh banget Pungkas Nikita Mirzani Mendengar pengakuan belak-belakan Nikita Mirzani Nasar pun sampai tertawa terbahak-bahak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suami masih betah kumpul kebu Pengakuan selebritas Nikita Mirzani soal pendamping hidup cukup mengagetkan Nikita belum ada rencana untuk kembali membina rumah tangga Merasakan 3 kali perceraian membuat Nikita kapok menikah Dia tidak berpikir soal memiliki suami lagi Malah lebih menikmati hubungan tanpa status Kumpul kebu deh Gue orang yang gak munafik ya Ujarnya di kanal Youtube pribadinya Menurut ibu 3 anak ini pernikahan hanya sekedar legalitas Wanita berusia 35 tahun ini sudah malas menghadapi drama pernikahan Tapi gue gak trauma sama pernikahan Cuma capek aja pembagian harta tuturnya Meski bukan pasangan sah Namun Nikita mengaku memiliki hubungan lebih dari satu pasangan Gue lagi banyak pasangan nih Dan mereka tahu bahwa gue gak bisa dalam status pacaran Sekedar dekat aja boleh katanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kami kembali menyinggol orang lain Sebelumnya sebenarnya terhadap FUJI Ini tidak kena Malah rekanya dalam berjudik Adam Demi Ini tengah tempurung dibalik juri-juri Seakibat kasus pelanggaran undang-undang IPA Keduanya dia sempat heboh karena berbunyi Soal haknya kekayaan juragan 99 Jadi ia menyinggol acara TV Fenyurus Unti no secret Hal itu dilakukan kalau melakukan IPLIFE Metrician tuh langsung menyerang Nikita Mirzari Katanya ikutan dan kompetnya menit di sekolah Benar tidak ya? Rasanya sudah tidak heran Kalau Nikita membuat hura-hura Sindir sana-sindir sini Sudah jadi makanannya sehari-hari Bahkan jika ada berita soal artis manapun Nikita juga pasti ditanya Kini Nikita sendiri Tengah berada di Paris Paris Namun dia tidak lupa menyatap penggemarannya di Indonesia Dengan melakukan IG Live Pada postingan IG Live miliknya yang diunggah At insta underscore julid Terdengar ia membenarkan komentar soal acara Rumpi Sebagai acara tidak berfaedah Rumpi acara tidak berfaedah Benar tidak berfaedah Ujarnya menirukan komentar Tidak sampai disitu Ia juga menyebut musliah alias Fenyurus Juga lebih tidak berfaedah Apalagi musliah Lanjutnya Lalu terkala kecilo Netizen yang melihat video itu Langsung menghujani dengan komentar pedas Tanda-tanda dompet udah mulai menipis Kayaknya Kok suka banget Nenggol New World jadi orang sih Katanya kaya Tapi kok hidupnya seperti gak kenal Suka cari ribut Sepijut jadi mulai Dan dihidup orang lain Kalau gak ngini Gak makan Apalagi acara YouTube channel MM parah Seperti set bebas Apalagi hostnya Emoji Ngatain diri sendiri ya Nikita Mirzani memang dikenal Sebagai artis yang doyang Membuat kontroversi Ia tidak sedang menyebarkan Sesama artis Hingga pengacara Dan pengusaha Nyanyi akan secara Terang-terangan Menyatakan perasaan Tidak sukanya Di satu kesempatan Kita Mirzani mengaku Dengan membuat ributan Maka penghasilan Yang didapatkan Semakin banyak Nikita Mirzani Sekarang belak-belakan Melakui bahwa Dirinya melakukan hal tersebut Demi mendapatkan ucuan Dikutuk dari Grid.tv Ia merasa harus memanfaatkan Berman tersebut Guna mendapatkan Dikutuk di pulih rupiah Agar amaran Serta tenaganya Tidak terbuang sia-sia Makanya Gue gak masalah Orang bilang Duit Tidak ngikut Ya bunuh almar Yang penting Gue dapat duit Nah Mari kan cari masalah Gue krik Yang terus Mau gue Apain lagi Masalah datang Tiba-tiba Terus gue biarin Ya gue gak dapat duit Udah lah Gue diminang orang Terus gue gak dapat Apa-apa Ya gue gak maulah Ucap Dikuti Dikuti Dari Youtube Adi Segilar Minggu Kemarin Dikuti